Surat kepada Nyonya Abendanon, tertanggal 21 Januari 1901. Menurut barang yang sepatutnya diperbuat oleh pendidik yang baik, seperti saya kehendaki, rasa-rasa kewajiban seorang pendidik belumlah selesai jika ia hanya baru mencerdaskan pikiran saja. Belumlah boleh dikatakan selesai, dia harus juga bekerja mendidik Budi, meskipun tidak ada hukum yang nyata mewajibkan berbuat demikian. Perasaan hatinya yang mewajibkan berbuat demikian. Dan saya bertanya kepada diri saya sendiri, sanggupkah saya? Saya yang masih perlu juga lagi dididik ini? Setiap kali saya mendengar orang berkata bahwa kehalusan Budi itu akan datang dengan sendirinya jika pikiran sudah cerdas, bahwa oleh pendidikan akal Budi itu dengan sendirinya menjadi baik dan halus. Tetapi setelah saya perhatikan, maka saya berpendapat, sungguh kecewa, bahwa tiada lah selamanya benar yang demikian itu, bahwa tahu adab dan bahasa serta cerdas pikiran belumlah lagi jadi jaminan orang hidup susila dan mempunyai Budi pekerti. Selamat menikmati.